Kedua tersangka berinisial HM 23 tahun dan MS 26 tahun warga Dusun Topas Desa Petapahan Tapung Kampar, kedua pelaku diduga bagian dari komplotan spesialis pencurian kabel listrik milik PT. Cefron yang sering beraksi di sejumlah wilayah hukum Polsek Tapung dan Tapung Hulu. Jajaran resursa kriminal Polsek Tapung meringkus kedua pelaku dari dua lokasi berbeda. Kedua tersangka merupakan target operasi pihak Polsek Tapung dalam beberapa bulan ini karena kedua pelaku telah meresahkan dan kerap melancarkan aksi di wilayah operasional PT. Cefron. Selain kedua pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan meter kabel listrik hasil curian yang telah sempat mereka potong menjadi beberapa bagian. Curi Pak. Curi apa? Curi kabel Pak. Ini kabel apa yang kalian ambil? Kabel saya dapat. Itu di mana aja lokasi yang pernah Bapak ambil? 55, 80, topas 8. Itu berapa semuanya panjangnya? Panjangnya saya tidak tahu Pak, tapi ukuran kilonya 25 kilo Pak. Berapa? 25 kilo Pak. Itu berapa dijual per kilonya? 40 Pak. Menurut Kanit Reskrim Polsek Tapung, itu Asdi Syah Mursyid menyampaikan dalam beberapa bulan ini di wilayah hukum Polsek Tapung kerap terjadi pencurian aset milik PT. Cefron baik itu berupa pipa maupun kabel listrik. Kita mengamankan dua orang pelaku inisial EM 23 tahun, warga Simpang Tepas Desa Petapahan Kecopetan Tapung dan satu orang lagi MS 25 tahun, semuanya keluarga Petapahan. Mereka berdua diamankan karena terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian aset-aset Cefron terutama pencurian kabel reda dan kabel sekundari. Selain merugikan PT. Cefron hingga miliaran rupiah, akibat perbuatan pelaku ini pihak PT. Cefron juga mengalami gangguan produksi akibat diputusnya kabel listrik oleh pelaku. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.